Intro Bapak ibu hadirin Ayat Rahmat Allah SWT Sebagai Ahlul Bain Ibu Hajiah Khairiyah yang kami muliakan Yang kita hadir Bentua kita Bapak Ibu Bapak Haji Saksudin Alhamdulillah InsyaAllah kita semua yang hadir dalam keadaan Berita oleh Allah SWT Terakhir Rasanya kita mendengarkan syair-syair Tentang kematian Sehingga alur dari Pembicaraan ini akan berubah Jadi saya tadinya ingin Sedikit membicarakan tentang Kemuliaan Salawat Rasul Yang tadi di alun-alunkan tentang Salawat Rasulullah Dan terakhir dibacakan Syair-syair tentang kematian Maka sepertinya alun Pembicaraan kita bicarakan tentang Masalah kematian Ikhwani Rahimahkum Allah Baru saja berlalu mungkin Masih hangat dalam pandangan kita Orang tua kita Yang termasuk Sohibul Majlis Di tempat ini Yaitu Bapak Haji Edi Masri Beliau dipanggil oleh Satu kebaikan Yang insya Allah Kebaikan itu akan diteruskan oleh Orang lain Jadi kalau seandainya kita bisa melihat Para pejabat Yang menandatangani tempat-tempat kebaikan Insya Allah Selama tempat itu Digunakan untuk kebaikan Pejabat itu akan mendapatkan kebaikan Walaupun dia sudah pensiun Walaupun dia sudah meninggal Tapi kalau seorang pejabat Menandatangani tempat-tempat maksiat Maka dia akan mendapatkan dosa Walaupun sudah dia pensiun Walaupun sudah dia mati Maka dosanya akan selalu mengalir Kita bisa melihat Mana orang-orang yang baik Mana orang-orang yang tidak baik Ikhwani Rahimahkum Allah Dan baru beberapa hari Kita dikejutkan Dengan wafatnya Guru kita yang mulia Yaitu Bapak Ustaz Kiai Haji Taufik Hasnuri Beliau adalah seorang yang baik Yang dikatakan kemarin oleh Habib Rizik Tiada hari tanpa dakwah Jadi Kedua orang Seperti Bapak Haji Edy Masri Memberikan fasilitas Dan yang satu Mengisi fasilitas tersebut Ini adalah Komplementer Saling-saling melengkapi Jadi kedua ini tidak akan berpisah Saat ini diteruskan oleh istrinya Yaitu Ibu Haji Khairia Ini adalah satu hal yang komplementer Saya tidak mungkin bisa bercerama Mengajak kita berpikir bersama Tanpa Ibu Khairia Memfasilitasi Jadi kedua ini adalah sesuatu yang Yang luar biasa Bapak Haji Edy Masri Nampak begitu muda Saya melihat fotonya Dia nampak masih begitu muda Dia meninggal dalam usia 65 tahun 63 tahun Dan Kiai Haji Taufik Hasnuri Guru kita Meninggal dalam usia 45 tahun Jadi Ustaz Taufik Tidak gala tua-tua dia Biarlah muda Meninggal Subhanallah Tapi Itu Semua ilmunya Allah Tidak kati ilmunya kita Allah yang lebih tahu Allah yang lebih sayang Allah yang lebih cinta Kita cinta sama Ustaz Taufik Tapi Allah lebih cinta Allah lebih sayang Allah yang ngatur segala-galanya Oleh karena Apa yang dibuat oleh kedua almarhum ini Adalah sesuatu yang luar biasa Sesuatu yang patut kita contoh Memberikan kebaikan pada orang lain Dan seterusnya Kebaikan yang diberikan oleh kedua orang ini Diteruskan Maka kebaikan itu akan mengalir Terus kepada orang tersebut Sampai kapal pun Sampai kebaikan itu terus dilaksanakan Sebagaimana yang dibacakan Tadi di dalam Al-Quran Di dalam surah Yasin Inna kalam inal mursalin Ala suratimustakim Dan zil al-aziz al-rahim Ditundira quma ma'un dir'aamahum Kamu'am ghafirullahal haqqal qawlu Ala akhtarim Kamu'am laya binul Inna ja'alna Jadi semua kegiatan-kegiatan ini Diajak oleh yang memfasilitasi Dan begitu pun Ustaz Taufik Hasnuri Yang memberikan nasihat Mengajak kepada kita Untuk berbuat baik Untuk melakukan Melakukan kebaikan Tergantung kepada kita Apakah kita menganggap ini Sesuatu yang biasa-biasa saja Atau kita menganggap ini Sesuatu peringatan dari Allah Kalau kita menganggap ini Satu yang biasa-biasa saja Maka ibu-ibu pulang dari sini Tidak akan membawa sesuatu Kecuali yang biasa-biasa saja Tapi ini kita diajak berkumpul Diajak berkumpul Diajak untuk berdikir Agar kita takut dengan sesuatu yang baik itu Yaitu kebesaran Allah SWT Jadi kita diajak berkumpul di sini Tersetuh dari hati kita Diteruskan dalam ayat selanjutnya Sesungguhnya Allah Yang menghidupkan Orang-orang yang telah mati Dan Allah tulis Amal kebaikan kita sekarang ditulis oleh Allah Semua kehadiran ibu ke sini Kebersihan hati ibu-ibu Niat ibu-ibu Seluruh ditulis sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Allah Kami tulis Semasu hidupnya ditulis oleh Allah Kebaikan yang kita buat Dan atarnya Atarnya itu apa? Bekas-bekas dari apa yang kita gawikan Seperti al-mahhum Ini mengajak kita berkumpul Lalu diteruskan oleh istri dan anak-anak Inilah namanya asal Asal daripada kehidupan mereka Begitupun Ustaz Taufik Hasnuri Banyak ilmu yang kita dapatkan Selagi ilmu yang diunjukkan oleh Kiai Ustaz Taufik Hasnuri itu kita jalankan Maka kebaikan Demi kebaikan Maka kita dapatkan Dan mengalir kepada Kiai Haji Ustaz Taufik Hasnuri Terakhir anak Mendapatkan postingan dari Akhina Hidayat Tentang apa yang dikatakan oleh Ustaz Taufik Hasnuri Bahwasannya Semua kehidupan di dunia ini adalah Permainan dan sindang burau Permainan Jadi kita ini kalau diunjuk mainan Tentang apa yang dikatakan oleh Ustaz Taufik Senang Budak kecil itu Kalau dia nangis Diunjuk mainan Senang Diam dia Tapi kalau mainan di mei Nangis Ternyata bukan cuma budak kecil Yang galak mainan Uang tua juga demen mainan Sudah agak besar Dia kepengen berlaki Mainannya laki Yang lanang sudah besar Pengen berbini Mainannya bini Ini kalau diganggu marah Jangan coba-cobo Ganggu bini Ini mainan Nah itu pun sudah Selanjutnya Kepengen Pengen beli mobil Mainannya mobil Jadi selalu diunjuk mainan Berarti benar Penguah kartu Permainan dan Sintang burau Pejabat Mati-matian itu ngebut jabatan Mainan dia itu Kalau digoyang jabatannya itu Marah dia Siapapun Dia bakal hancurkan Ulama Hidupkan Kiaikan Habain Untuk menyatakan Satu yang hak Kalau bakal Bakal Menggoyang Kedudukan dia Dia bakal hancurkan Dia tidak peduli Dan dia tidak sadar Wala darul akhirat Sambungan daripada ayat itu Wala darul akhirat Tuhairun Lillati Latif takun Afala ta'kidun Hidupan di kampung akhirat itu Jauh lebih baik Dan jauh lebih kekal Bagi orang-orang yang bertakwa Apakah kalian tidak berfikir Jadi insyaallah Kita termasuk Orang-orang yang berfikir Berfikir tentang Hidup Berfikir tentang Kematian Kita mesti sadar Bahwasannya kehidupan ini Hanyalah Menunggu Kematian Kehidupan ini adalah Ujian dari Allah Sebagaimana Saya sebutkan pada Mukaddimah tadi Bahwasannya Allah Menginginkan Kepada kita menjadikan Kehidupan ini Satu kebaikan Jangan coba-coba Menjadikan kehidupan ini Satu keburukan Dan jangan coba-coba Kita menjadi Sampah Dalam sejarah Yang berani Mencaci orang-orang mulia Apalagi yang mereka caci Adalah Nabi Muhammad Itulah Mereka adalah Sampah Sejarah Jadi insyaallah Mudah-mudahan Kita sebagai syahid Dari kedua orang-orang yang mulia ini Dan insyaallah Dari keberkahan mereka Dari majlis yang penuh barakah ini Kita semua akan mendapatkan Keberkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Nabi salam alaikum Ya Rasulullah Salam alaikum Ya Habib salam alaikum Salam alaikum Salam alaikum Ya Nabi salam alaikum Ya Nabi salam alaikum Ya Nabi salam alaikum 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 Ya Nabi salam alaikum Ya Nabi salam alaikum Ya Nabi salam alaikum Salam alaikum salam alaikum Salam alaikum salam alaikum Ya Nabi salam alaikum Al-Fatihah 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 yang hati bersih itu pandangan kebenaran pandangan kebenaran itu adalah pandangan orang-orang yang sudah menghadap kepada Allah misalnya Ustaz Taufik dia sudah buktikan tentang kebenaran ini oh ternyata dia duduk di majlis talim ini luar biasa layak uduk kaumunian gurulallaha illa khobad alihibul malaikat, gak mungkin kita duduk, kecuali malaikat rami-rami yang memawakan rahmat Allah ini duduk sama-sama kita nah, bagi wong yang sudah meninggal itu bisa dia jadi kebenaran-kebenaran itu bisa dibuktikan, nah kalau ada wong yang pacat membuktikan bahwa ini adalah tempat terbaik berarti wong itu dalam rahmatnya Allah, subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita dalam rahmatnya Allah, subhanahu wa ta'ala kalau nak rahmat Allah, banyak-banyak baca selawat yang ini ya Allah, subhanahu wa ta'ala, insyaAllah Ya Arhamad Rahimim Alhamdulillah Ya Arhamad Rahimim Ya Arhamad Rahimim Farid ala muslimin Alhamdulillah